Hai lautan luas yang masih menyimpan sejuta misteri yang belum terpecahkan oleh manusia lautan menutupi sekitar 70% permukaan bumi dari jumlah tersebut diperkirakan hanya 13,2% dari keseluruhan luas lautan yang belum pernah dijelajahi oleh manusia lautan di dunia semuanya telah teridentifikasi hanya saja belum dijelajahi oleh manusia yaitu lautan sekitaran kutub utara kutub selatan dan kepulauan pasifik tentu saja lautan yang menyimpan ekosistem terbesar di muka bumi dari mulai yang terkecil dan yang terbesar salah satunya yang akan saya bahas ialah ikan sailfish atau yang akrab dengan sebutan ikan layaran yang mendapat gelar si perenang tercepat ya guys ikan layaran adalah dua jenis ikan di dalam genus istioporus yang tinggal di perairan hangat di semudera-semudera di dunia kebanyakan ikan layaran berwarna biru ke abu-abuan dan memiliki sirip punggung tegak yang menyerupai layar kapal ciri yang paling menonjol ialah moncong yang memanjang menyerupai moncong ikan todak sailfish atau ikan layaran adalah salah satu ikan berenang tercepat mampu berenang hingga kecepatan 110 km per jam sirip punggung akan terlipat saat berenang namun akan naik apabila ikan layaran merasa terancam membuatnya terlihat lebih besar daripada ukuran aslinya siasat ini juga dapat diamati saat ikan sedang makan ikan layaran akan menggunakan sirip layar mereka untuk menggiring sekelompok ikan atau cumi ikan ini juga bisa mengubah warna tubuhnya menjadi biru muda dengan garis-garis kuning hingga membuat bingung mangsa dan memberi isyarat kepada ikan layaran lainnya ikan layaran memiliki dua spesies yang berbeda yaitu layaran atlantik Istiophorus albicans yang pernah tertangkap pada tahun 1994 dianggul beratnya mencapai 64 kg dan yang kedua layaran Indo-Pasifik Istiophorus platyterus spesies ini yang ada di Indonesia rekor ikan di pasifik adalah 100 kg tertangkap pada tahun 1947 di Ecuador keduanya tidak ada perbedaan morfologi tubuh ikan berbentuk kompres panjang ramping gigi kecil berbentuk canine sirip pektora panjang dan teruncing sirip perut yang sangat panjang mencapai hampir kanus dua sirip anal dua kil dan sisi dasar ekor sirip ekor besar bercabang memang semuanya sudah dirancang untuk berenang cepat ya guys migrasi ikan sailfish cukup jauh hingga bermil-mil namun para ilmuwan terlalu kesulitan untuk mempelajari tentang migrasi ikan ini hidup di lautan lepas dengan jarak yang sangat jauh bermil-mil dari bibir pantai renang yang sangat cepat juga menjadi kendala utama bagi para ilmuwan untuk mempelajari ikan ini itulah fakta unik seputar ikan layaran kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like share dan subscribe-nya hai 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 hai